Kembali lagi bersama Fakta 62, Polda, Jawa Timur gunaikan alat skener untuk olah tempat kejadian perkara, kecelakaan bus di Magetan. Sebelumnya tujuh orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka dalam peristiwa ini. Setelah lantas Polres Magetan melakukan olah tempat kejadian perkara, bus pariwisata yang masuk jurang di jalur wisata Telaga Sarangan, Magetan. Saat olah TKP, jalan di sekitar lokasi kejadian ditutup sementara. Petugas menggunakan alat 3D skener untuk merekam kondisi jalan hingga kondisi bangkai bus yang terjun kejuran. Ini dilakukan untuk mengetahui gambaran visual saat kecelakaan terjadi. Hingga saat ini petugas belum bisa pastikan penyebab pasti kecelakaan tunggal ini. Dengan menggunakan 3D skener di mana apa yang kami lakukan adalah merekam kondisi jalan, kemudian kondisi kendaraan, kemudian akan kami rekam untuk memperoleh kronologis atau gambaran visual. Program TAA kami nanti akan kita masukkan data-data yang kita peroleh, baru nanti hasilnya akan kita alih. Sementara itu, pasien korban luka bus pariwisata yang masuk jurang dipulangkan ke tempat asal mereka. Pasien rawat jalan akan dirawat di rumah, sementara pasien rawat inap akan dirawat di rumah sakit Wongso Negoro, Kota Semarang. Ekonogroho melaporkan untuk NET.